Beginilah rupa dari tarian Hadam, penari dililit kostum yang terbuat dari ijuk aren sehingga tampak menyeramkan. Tarian yang sudah berumur ratusan tahun ini berasal dari desa Muara Madras Kecamatan Jangkat. Meski tarian ini terbilang seram, namun masyarakat setempat selalu menyambut penampilan dengan antusias. Dari cerita pembina tari Hadam, tarian ini bermula saat adanya siamang atau jenis monyet masuk ke desa. Warga berduyun-duyun melihat siamang dan menjadikannya hiburan rakyat. Ada seorang warga yang bernama Hadam kemudian berinisiatif meniru siamang tersebut dengan memakai ijuk aren sehingga tarian ini diabadikan. Itu dari ijuk aren. Tarian Hadam ditampilkan saat ada acara besar atau menyambut tamu yang datang. Keunikan dan lokalitas yang kental dari tarian ini membuat tarian Hadam telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional pada tahun 2016 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Lut Hidayat, Jambi TV